Halo teman-teman Belanja Mobil, selamat datang kembali di channel Belanja Mobil dan kalau gue udah syuting di dalam sebuah showroom pastinya video kali ini gue akan kasih tau kalian beberapa update stok sedan-sedan yang Belanja Mobil jual teman-teman mulai dari kompak sedan, medium sedan, sampai dengan sedan mewah semuanya lengkap dan kira-kira ada mobil apa aja dan bagaimana kondisinya jadi mendingan kalian sudah subscribe channel ini, like video ini dan komen di bawah kira-kira mobil limpian apa yang kalian pengen tau pertama gue Raka, kita langsung update stok mobil pertama yang gue rekomendasikan kepada kalian semua kalau kalian nyari mobil sedan 100 jutaan yang enak, fiturnya mewah dan juga masih oke banget untuk kalian pakai di tahun 2021 gue punya sedan medium dari Toyota, yaitu Toyota Corolla Altis teman-teman dan ini merupakan mobil yang generasinya itu sebelum generasi terbaru yang sudah menggunakan sasis TNGA tapi ini belum teman-teman, ini merupakan Corolla Altis tipe V tahun 2014 dengan odometer yang baru tercatat di angka 62.000 km teman-teman jadi walaupun sudah 7 tahun pemakaian, tapi rasanya mobil ini jarang sekali keluar dan jarang sekali dipakai oleh pemilik sebelumnya sehingga odometernya tergolong cukup antik nah untuk mobil ini sendiri sih, dia transmisinya pastinya otomatis dan terakhir, servis di Plaza Toyota pada tanggal 20 September di km 60.000 teman-teman jadinya kalau kalian belanja di belanja mobil, mobil-mobil yang kita jual itu adalah mobil yang penuh dengan servis record kalau kalian suka, test drive dulu, bawa mekanik kalian ke sini, hubungin marketing kita dan bawa pulang unitnya sip, harganya terakhir, Corolla Altis tahun 2014, silver metallic, kita jual di angka 195 juta rupiah dan boleh banget kalian nego lagi mantap, 190 juta dapat Altis teman-teman sekarang, kita ke sebelah yes, mobil kedua, gue rekomendasikan kalian adalah mobil yang sejatinya mempunyai nilai histori atau nilai otentik dari para penggemar Mercy teman-teman dan ini merupakan Mercy Cibo dengan kode bodi W205 kalau nggak salah teman-teman, yang sudah final edition teman-teman dan setelah model ini adalah model yang berganti generasi mobil ini sangat spesial sekali karena dia adalah mobil yang odometernya baru tercatat di angka 3000 km teman-teman dan untuk unitnya sendiri adalah tahun 2020 dengan tipe Avant Guard jadi untuk C180 ini tipunya tipu paling lengkap teman-teman dan kalau kalian pengen beli Mercy terjangkau mungkin C180 ini adalah pilihan paling bijak untuk kalian pertimbangkan karena selain mewah, dia juga tipe kali beberapa fitur-fitur ala Mercedes-Benz dan juga rasa berkendara yang nggak kalah dengan Mercy-Mercy mahal lainnya sip, kalau gitu harganya kita jual murah aja karena ini udah CKD, harganya lebih murah kalau yang baru bahkan kita jual kalau lebih murah 100 juta di angka 635 juta rupiah dan pastinya boleh banget kalian nego lagi untuk pajaknya C kelas ini di angka 12 jutaan teman-teman oke, kira-kira itu aja untuk medium mewah Mercedes-Benz selanjutnya kita ke mobil yang nggak kalah spesial dari Mercy ini let's go oke teman-teman, rekomendasi sedan selanjutnya yang lagi banyak stoknya dibelanja mobil nih teman-teman kita punya Toyota Camry generasi XV40 teman-teman dia segenerasi sebelum yang terbaru sekarang ini merupakan Camry tipe V 2018 dengan odometer yang baru mencatatkan di angka 54.000 km dan untuk unitnya sendiri sangat spesial sekali, sangat bagus catnya masih mengkilap, bannya pun masih terlihat cukup tebal dan kalau kalian sedang nyari Camry mungkin rekomendasi dari video ini bisa kalian pertimbangkan karena kita jual Camry dengan kondisi yang super-super istimewa teman-teman nah, untuk harganya nih yang menarik teman-teman kalau kalian lagi nyari mobil sedan yang mewah, nyaman, dan berkelas bisa ambil Camry karena untuk tahun 2016-nya kita jual di angka 200 jutaan teman-teman tepatnya 290 jutaan dan kalau kalian pengen tahun lebih muda, tahun 2018 seperti ini kita jual di angka 355 jutaan dan tentunya boleh banget kalian menikmati jadi daripada kalian bingung menentukan Camry pilihan kalian mendingan buka aja website kita di belanjamobil.net sehingga kalian tulis Camry disitu kita punya beberapa stoknya mantap nah, untuk pajaknya Camry ini tergolong cukup murah dan tidak seperti Mercedes-Benz karena di angka 8-9 jutaan aja jadi rasanya masih reliable sekali untuk kalian pakai sebagai kendaraan harian sekarang gue punya mobil yang gak kalah menarik dari Camry kita ke mobilnya let's go oke dan mobil selanjutnya setelah Toyota Camry yang harganya masih mirip-mirip teman-teman tapi kelasnya bukan lagi sebagai kelas sedan besar melainkan kelas medium sedan yang desainnya dan tenaga mesinnya ini sangat mumpuni teman-teman ini merupakan Honda Civic Turbo tahun 2018 dan kalau kalian nyari sedan Civic itu unitnya sekarang sudah cukup terjangkau teman-teman untuk harga bekasnya dan tetap masih memberikan kesan yang premium kesan yang sporty dan sangat cocok sekali untuk kalian pakai sebagai kendaraan harian duhai kalian para anak muda oke mobil ini merupakan Civic tahun 2018 yang odometernya masih sangat kecil sekali teman-teman di angka 24.000 km ya berarti sudah 3 tahun pemakaian per tahunnya itu gak sampai 10.000 untuk Honda Civic ini nah mobil ini merupakan tipe tertinggi CVT-IS yang kita jual harganya di angka 375 juta rupiah dan tentunya masih boleh banget kalian nego lagi yes jadi Honda Civic sekarang harganya di 300 jutaan teman-teman dan biasanya kalau kita stok Civic langsung laku teman-teman karena mobil ini memang sangat digemari para anak muda langsung datang aja ke sini lihat unitnya test drive kalau suka langsung dibayar teman-teman sip untuk pajaknya Honda Civic ini di angka 8 jutaan sama seperti pajak Honda CRP oke sekarang kita ke sebelah ada beberapa Mercedes yang harus gue kasih tau ke kalian let's go ini dia Mercedes-Benz yang harus banget kalian pertimbangkan kalau kalian sedang nyari sedan kompak yang desainnya sangat cantik sekali Mercedes-Benz CLA ini bisa jadi salah satu pilihan kalian teman-teman ini merupakan Mercedes-Benz CLA 200 AMG Line dan desainnya namanya CLA dia memberikan desain yang sangat sporty sangat agresif tapi tetap memberikan kesan mewah teman-teman jadi kalau kalian naik mobil ini otomatis tingkat kegantengan atau tingkat kecantikan kalian naik sebanyak 100% mungkin ya nah ini Mercedes-Benz CLA tahun 2018 yang odometernya teman-teman sangat kecil sekali baru mencatatkan di angka 24.000 km jadi kurang lebih sama seperti Civic teman-teman dimana mobil ini sebenarnya adalah mercy yang sangat handal untuk kalian pakai sebagai kendaraan harian nah mobil ini AMG Line yang sudah juga full package dimana sudah ada pasangan pakai sunroof velgnya sudah pakai AMG dan juga beberapa fitur entertainment yang terdapat di dalamnya jadi gak usah ragu lagi karena mobil ini juga service record resmi di Mercedes-Benz oke untuk harganya teman-teman pertama gue kasih tau pajaknya dulu pajak dari Mercy ini kurang lebih sama seperti C-Class dimana di angka 12 jutaan juga teman-teman dan harga bekasnya tahun 2018 kita jual gak sampai 500 juta tepatnya di angka 590 juta rupiah dan boleh banget kalian nego lagi warnanya biru metalik seperti ini warnanya cukup jarang sip Mercedes-Benz CLA sekarang kita jepangan lagi kita punya Honda Aqua sip ini dia penantang dari Toyota Camry yang masih sama memberikan kesan mewah kesan elegan dan eksklusif pastinya ini merupakan penantangnya dari brand Honda yaitu Honda Accord teman-teman dan ini merupakan Honda Accord generasi ke-9 ya kalau gak salah ya yang dikenal juga dengan Accord VTIL yes jadi tampangnya ini sudah mengadopsi tampang Accord generasi terbaru yang makin maskulin makin elegan dan mobil ini merupakan tahun 2013 yang odometernya baru mencatatkan di angka 58 ribu teman-teman jadi sudah kurang lebih sekarang 2013 dikurang 2021 8 tahun pemakaian tapi mobil ini masih segar sekali kilometernya masih sangat antik dan untuk mobilnya sendiri bisa kalian lihat aja masih full original semuanya masih sangat bagus sekali bandnya juga terlihat masih tebal sekali dan pastinya mobil ini adalah service record dari bengkel Honda resmi nah kalau kalian tertarik mobil ini sudah cukup terjangkau karena dijual dengan harga kurang lebih LMPV baru atau hatchback baru di angka 240 juta rupiah dan tentunya masih boleh banget kalian ya gue lagi dari mobil ini untuk panjang per tahunnya kurang lebih di angka 7 jutaan aja teman-teman lebih murah daripada Toyota Camry sip kalau gitu sekarang gue kasih lihat satu buah mobil yang baru banget datang ke kita dan mobil ini sangat spesial kita punya Honda City Hatchback yes teman-teman ini merupakan mobil yang cukup spesial untuk gue ceritain kepada kalian langsung mohon maaf kalau kelihatan agak sedikit kotor karena memang mobil ini baru saja dijemput oleh tim kita yang siap untuk kalian beli versi bekasnya teman-teman mobil ini adalah mobil yang keluar tahun 2021 tepatnya di bulan Agustus kemarin ini kalau gak salah ya ini berpanggapan terus dari Honda Jazz yaitu Honda City Hatchback dan kalau kalian bertanya udah ada versi bekasnya belum kita sudah punya teman-teman dengan warna putih mutiara seperti ini yes rasanya gue akan bikin video reviewnya kira-kira ada berapa persen depresiasi harga dari mobil barunya Honda ini nah ngomong-ngomong ini merupakan Honda City Hatchback tipe RS tipe tertinggi yang masih aktif garansinya yang juga sudah mencatatkan odometer di angka 5 ribuan aja teman-teman oke untuk harganya teman-teman Honda City Hatchback versi barunya dijual di angka 292 juta dan untuk tipe RS seperti ini di angka 300 jutaan kita jual gak sampai segitu sudah turun harga lumayan cukup jauh di angka 275 juta rupiah dan lagi-lagi boleh banget kalian nego teman-teman gimana turun harga 20 juta bisa bawa pulang mobil bekas rasa baru Honda City Hatchback sip sekarang kita ke mobil terakhir sebelum akhirnya gue tutup videonya let's go oke teman-teman kalau tadi semuanya mobil modern di belanja mobil juga jual beberapa line up mobil-mobil klasik teman-teman jadi untuk kalian para pecinta mobil klasik pas banget kalian menemukan video ini karena disini sih gue punya 3 buah unit mobil klasik yaitu ada Mercy Boxer Mercy New Ice dan disebelahnya ada Toyota Crown teman-teman yang ketiga unit ini sudah gue pernah review nanti kalian bisa lihat linknya di atas nah ngomong-ngomong gue pengen rekomendasikan kepada kalian untuk kalian yang pengen mobil Mercy Klasik gak mau ribet perawatan dan masih sangat oke sekali untuk kalian pakai sekarang ini merupakan Mercy Klasik yang paling cocok teman-teman ini adalah Mercedes-Benz E230 W210 dengan sebutan New Ice teman-teman dan mobil ini merupakan tahun 1997 yang odometernya baru tercatat di angka 33 ribu aja bro yes jadi walaupun mobilnya sudah menginjak kurang lebih 24 tahun tapi masih sangat antik sekali odometernya teman-teman dan seperti biasa di belanja mobil memang anti kilometer tinggi teman-teman jadi bisa dipastikan mobil-mobil yang kita jual itu dalam kondisi yang sangat luar biasa nah kita ngomong lagi Mercedes-Benz New Ice tahun 1997 odometer 33 ribu kita jual di angka 135 juta rupiah dan pastinya kalau kalian beli mobil ini bukan lagi mobil bahan jadi siap mejeng gak perlu ada restorasi atau perbaikan apapun sip dan kalau kalian bertanya berapa sih pajak Mercy Klasik seperti ini kurang lebih di angka 900 sampai dengan 1 juta 200 rupiah oke teman-teman terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis kalau kalian suka dengan video update shock seperti ini coba di like videonya di subscribe juga channel kita dan di komen kira-kira kalian pengen tahu harga bekas dari mobil apa dan kebetulan memang kita punya berbagai jenis mobil bekas yang berkualitas teman-teman jadi mungkin kalau ada mobil impian kalian yang kalian pengen tahu bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah dan seperti biasa terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis jangan lupa untuk di like di komen di share dan di subscribe channel Belanja Mobil main-main juga ke website kita di belanjamobil.net untuk melihat stok-stok unit yang kita jual dan kalau kalian pengen datang langsung langsung aja datang ke mall mangga 2 square lantai basement teman-teman dan temukan fokus motor itu semua adalah unit dari Belanja Mobil oke sekian gue Raka Pamit sampai jumpa di video kita selanjutnya Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati